Halo, selamat datang di channel gue SA Di jalan raya kita memiliki risiko yang sama Untuk itu kita harus hati-hati Tapi terkadang hati-hati aja itu gak cukup Kita harus bisa memiliki risiko-risiko terburuk yang mungkin akan terjadi pada kita Dan di video kali ini kita akan membahas barang-barang walaupun kecil Tapi bisa menunjang keselamatan kita pada saat goes Check it out Oke kita mulai Yang pertama itu kita punya lampu Lampu yang pertama itu fungsinya tentu saja untuk sebagai penerangan Dan fungsi yang kedua adalah sebagai penanda tentang keberadaan kita Yaitu dengan cahaya Lampu itu ada dua Untuk yang depan itu lampu sorot Untuk nyorot ketika di dalam kegelapan Supaya jalan depan itu jelas terlihat Oke Dan yang kedua itu adalah lampu belakang Lampu belakang itu salah satu fungsi utamanya adalah sebagai penanda tentang keberadaan kita Itu kita bisa pasang Warnanya seperti biasa warna merah Dan bahkan kalau perlu untuk di helm Itu ada beberapa helm yang sudah dilengkapi dengan lampu di belakangnya Ini penting sekali Karena kadang kita goes kemana Sudah gitu sampai sore Dan ternyata pada saat mau pulang ke rumah Kalau tidak ada geloding ya Kalau tetap di goes Itu kemaleman Jadi fungsi lampu ini sangat membantu kita di jalan Dan juga apalagi ini ya Supaya tidak ditabrak dari belakang Dan yang kedua ini adalah bel Bel ini fungsinya sebagai warning buat orang lain Supaya berhati-hati Karena sepeda itu tidak ada suaranya ya Beda dengan motor Itu dari jauh juga itu sudah kedengeran Jadi keberadaan bel ini sangat penting Jadi orang tahu bahwa Oh di belakang itu ada kita Terus fungsi berikutnya adalah Ya siapa tahu di jalan ada yang cantik Kita giniin kan Dan yang berikutnya ini adalah spion Nah ini cukup jarang ya Sepeda-sepeda itu pakai spion Kalau untuk lampu sama bel itu Mungkin sudah sering kita temui Tapi untuk spion itu jarang sepeda pakai spion Padahal ini penting sekali ya Karena ketika di jalan Itu kita tidak tahu Di belakang kita itu apakah ada mobil Atau ada motor yang jaraknya dekat atau gimana Atau mungkin mau nabrak kita Nah dengan adanya spion ini kita bisa melihat Seberapa jauh atau seberapa dekat Jarak kendaraan di belakang kita Jadi kita bisa antisipasi Entah ke pinggir atau kayak gimana Jadi ini sangat penting sekali Intinya apa bahwa Walaupun kecil Jangan sepelekan barang-barang seperti ini Karena percaya atau tidak Banyak orang terbantu Atau banyak orang terselamatkan Gara-gara hal sekecil ini Tapi itu kembali lagi kepada Anda Selain opsi mungkin ada yang menganggap Oh ini ribet sepeda Mau sepedaan pakai ini Itu ini itu Wah ribet segala macem Ya itu balik lagi Kediriannya masing-masing Kalau saya pribadi sih Kediriannya ribet sedikit Tapi selamat Dan walaupun ya Ini gak ribet-ribet amat kok Bentuknya kecil Itu masih bisa Mesti nyatulah Dengan sepeda syarak surat Tidak begitu mengganggu pandangan Tidak begitu mengganggu handling Atau kedua macam Pertanyaannya Kalau mau Offroad atau downhill Itu gimana Barang-barang gini Ya mungkin ini bisa dilepas Bisa dilepas Hanya Ini kan Ketika kita Mau ke TKP Itu kan gak langsung nyampe Pastikan dari rumah Ada perjalanan dulu Nah Yang tidak masalah itu Di situ Perjalanannya Itu yang cukup bahaya Jangan sampai Kita belum nyampe Kita udah Ternyata kena apa-apa Atau kenapa-napa Kan jangan ya Biar demo sehat Ternyata malah Selaka Oke kalau begitu Kita akan langsung pasang Barang-barang Ke sepeda saya Ternyata malah Untuk spion itu Bebas Maksudnya Mau di atas Di sini Atau Ditukar ada Di bawah sini Atau Di sini Hanya gak tau Kalau di sini Kelihatan apa Enggak Untuk lampu pun sama Ini gak mesti Di sini Bisa juga Di tengah Hanya karena Handlebar saya ini Diameternya Kecil Jadi Ininya Kurang masuk Makanya Saya pasang Di Handgrip Tapi gak apa-apa sih Oke Mantas juga We are two strangers Who fell in love In the world of wolves Baik sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terakhir Saya sampaikan kembali Tetap hati-hati Pada saat kita akan Goes Kemanapun itu Jangan remehkan track Jangan remehkan Barang-barang yang Walaupun kecil Ternyata bisa menyelamatkan Hidup kita Salam Goes Sampai jumpa Sampai jumpa Bye-bye Demi-an confinement Beron-mas Sampai jumpa Sampai jumpa Kasah Mas歌 Sampai jumpa Se society Beron-mas Organis estiru In Channel Sampai jumpa